Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama Arkeda Project dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyembunyikan status online yang ada di aplikasi WhatsApp Nah untuk contohnya seperti ini kita akan chat ke HP ini ya kita akan kirimkan gambar nah sudah masuk kita buka catnya walaupun disini kita sedang online tapi yang HP ini tidak kita akan tidak bisa melihat bahwa yang saat ini kita sedang online tapi kita bisa kok mengirimin dia masuk tapi tidak setelahnya online kita chattingan dengan siapapun bisa jadi nah ini kan sama-sama masih online ya jadi otomatis tidak akan kelihatan kalau kita chat dengan yang lain misalnya nih kita lihat disini ini udah disembunyikan ya misalnya nih nah ini ada kan terakhir dilihat ukur berapa jadi kalau di saya itu semuanya beku ya temen-temen ya di WhatsApp saya yang satunya ini kita bisa lihat disini kita tidak akan bisa melihat kapan terakhir dilihat jadi seperti itu nah untuk caranya silahkan masih masih teman-teman simak video berikut ya tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya silahkan temen-temen sampai dahulu channel ini agar ketidak ketinggalan update video terbaru berikutnya Oke temen-temen langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya kita cek terlebih di dahulu gimana sih WhatsAppnya ya di dalamnya kita akan chat ke WhatsApp yang satunya ini kita ketikkan satu ya kita kasih emoticon tadi kita kirim nah di tempatnya sudah masuk temen-temen ya oke nah disini statusnya kita online ya temen-temen ya kita kelihatan saat kita mengetikpun or dia akan kelihatan nah ini udah maksud ya nah ini caranya untuk menghilangkan notifikasi online tersebut oke mudah aja langsung aja kita pakai ini ya karena ini WhatsAppnya masih ori bawaan dari dari playstore ya nah ini adalah WhatsApp yang sudah saya install pakai mod ya langsung aja kita pergi di pengaturan td ini setelah itu kita pilih buat mods nah setelah itu kita pilih menu privasi dan keamanan nah disini ada menu paling atas ya temen-temen ya bekukan terakhir dilihat nah nih caranya cukup gitu aja di satu HP ataupun di HP ini juga bisa sudah adanya cuma kita mau yang nggak kelihatan tuh disini nah misalnya kita akan chat ya disini kita akan chat otomatis status online pun tidak akan terlihatannya temen-temen ya nah tuh caranya seperti itu sih temen-temen mudah aja yang penting udah tahu cara eh install WhatsApp mod yang seperti ini ya temen-temen yang saya pakai ini adalah buat mod nah Oh jika temen-temen belum tahu cara installnya silahkan temen-temen cari di playlist di bawah ya nanti saya akan tunjukkan linknya oke jadi seperti itu tutorialnya oke sekian sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati